Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Anime Drawings Game sekarang memang telah tamat. Dan karena anime ini juga baru saja tamat, jadi juga belum ada kabar mengenai apa nantinya akan ada anime Drawings Game Season ke-2 apa tidak. Tapi untuk yang sudah tidak sabar menunggu anime Season ke-2 nya keluar, namun masih ingin mengetahui kelanjutan aksi kaname beserta aksi semua anggota Sunset Raven lainnya, kalian bisa langsung membaca manganya mulai dari chapter ke-31. Dan pada kesempatan kali ini, karena animenya juga baru tamat, jadi saya akan membuat video yang menceritakan mengenai Drawings Game mulai dari chapter ke-31. Seperti yang kalian tahu, kalau di anime Drawings Game episode terakhir, Sudo Kaname memang telah memutuskan kalau dia akan mengakhiri Drawings Game. Dan setelah itu, klan Sunset Raven yang dipimpin oleh Kaname juga telah membuat peraturan mengenai dilarangnya bermain Drawings Game di wilayah yang dikuasai oleh klan Sunset Raven. Oleh sebab itulah, di wilayah Shibuya tidak diizinkan bermain Drawings Game dan jika peraturan itu dilanggar, maka pelanggar aturan itu pun akan dihabisi oleh klan Sunset Raven. Karena memang sekarang seluruh wilayah Shibuya telah menjadi wilayah kekuasaan dari klan Sunset Raven setelah klan Sunset Raven berhasil mengalahkan klan Egg yang dipimpin oleh Wan. Dan meskipun sebagian besar cerita yang ada di anime Drawings Game episode 11 dan manga chapter ke-31 sama persis, namun ada sebagian cerita yang tidak ada di dalam animenya meskipun di manganya ada. Yaitu, ketika klan Sunset Raven mengumumkan peraturan larangan bermain Drawings Game di wilayah kekuasaan mereka, ternyata di dalam manganya ada seorang inspektur umum kepolisian yang membuat laporan lengkap mengenai klan Sunset Raven. Dan inspektur umum kepolisian ini, meskipun jaman di manga Drawings Game sudah sangat maju, dia masih harus mengerjakan semua laporan mengenai Sunset Raven dengan mesin ketik. Dan tentunya ada alasan kenapa inspektur yang bernama Yoneda Hiroshi ini masih menggunakan mesin ketik di jaman sekarang. Karena ternyata metode yang digunakan oleh Game Master dari Drawings Game sangat unik. Karena metode yang Game Master ini gunakan dapat membuat segala macam informasi mengenai Drawings Game akan menghilang jika disimpan dalam alat-alat elektronik model terbaru. Dan hal itu juga semakin diperjelas saat inspektur polisi Ayano Koji menunjukkan hasil rekaman tentang fenomena pengerusakan berwujud manusia kepada Perdana Menteri Jepang. Karena Ayano Koji setelah memperlihatkan hasil rekaman dengan kamera video lama kepada Sang Perdana Menteri dan Perdana Menteri melihat anggota klan Egg yang menghilang juga menjelaskan kalau hasil rekaman lainnya yang menggunakan kamera jenis baru dan data rekamannya pun juga sudah diamankan dengan baik masih menghilang beserta dengan data backupannya juga. Tapi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengenai Drawings Game ini tentu saja juga mengandung resiko yang sangat besar. Karena meskipun pihak kepolisian menyimpan semua berkas dan hasil rekaman mengenai Drawings Game dengan metode lama, tetap saja Game Master akan berusaha menghancurkan semua bukti itu. Oleh sebab itulah, pada chapter kali ini Game Master juga memerintahkan Al Gojo-nya untuk menghapus semua data mengenai Drawings Game beserta menghabisi orang yang membuat laporannya. Oleh sebab itulah, di akhir manga Drawings Game chapter ke-31 ini, Inspektur Kepolisian Umum Yoneda Hiroshi harus tewas di tangan Al Gojo kiriman Game Master Drawings Game. Dan selain itu, pada manga Drawings Game chapter ke-31 ini, kita juga bisa melihat pertemuan antara Rain dengan Shizune putri dari Hiragi lagi. Dan pertemuan kedua antara Rain dengan Shizune ini menceritakan mengenai Shizune yang masih ingin tahu mengenai kematian ayahnya yang sangat mendedak itu. Karena meskipun dia mendapat uang yang sangat banyak karena hasil kemenangan Kaname dalam event Drawings Game sebelumnya, namun Shizune masih tetap ingin tahu kenapa ayahnya bisa meninggal. Dan karena peraturan dalam Drawings Game mengatakan kalau tidak ada yang boleh membicarakan mengenai Drawings Game kepada orang yang bukan player-nya, maka Rain cuma bisa mengatakan kalau Hiragi, ayah dari Shizune, meninggal karena dia mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah game. Tapi karena pada akhirnya Shizune memaksa Rain untuk memberitahunya mengenai game yang telah membuat ayahnya meninggal dengan cara mengancam kalau dia tidak akan menggunakan uang peninggalan ayahnya itu untuk proses kesembuhannya, dan Shizune juga mengancam kalau dia akan mencari tahu sendiri mengenai game yang telah membuat ayahnya itu meninggal, pada akhirnya meskipun dengan terpaksa, Rain sedikit memberi petunjuk kepada Shizune mengenai game yang telah membuat Hiragi meninggal meskipun itu bisa membahayakan nyawa Shizune sendiri. Dan karena Rain adalah orang yang cerdas, jadi dia cuma mengatakan kepada Shizune kalau game yang telah membuat ayahnya meninggal itu adalah di game. Akan tetapi meskipun Rain sudah sedikit memberi petunjuk kepada Shizune, Rain juga memperingatkan Shizune kalau dia jangan gampang bergabung dengan game yang dimainkan oleh ayahnya itu yang memang hal itu bisa membahayakan nyawa Shizune sendiri. Tapi karena memang semua informasi mengenai Drawings Game tidak akan bisa dicari tahu meskipun dari buku sampai internet, sekeras apapun Shizune mencari tahu mengenai di game yang dikatakan oleh Rain, dia tetap saja tidak akan berhasil mendapatkan informasi apapun. Dan setelah tidak berhasil menemukan informasi apapun mengenai di game, di saat itulah Shizune melakukan kesalahan yang sangat fatal. Karena dia malah menanyakan mengenai di game kepada dokter yang tengah merawatnya. Dan yang membuat keputusan Shizune menanyakan mengenai di game kepada dokter yang tengah merawatnya itu adalah malah ternyata dokter wanita itu sebenarnya juga merupakan player dari Drawings Game. Dan meskipun pada awalnya saat ditanya langsung mengenai di game, dokter ini mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai permainan di game yang ditanyakan oleh Shizune itu, namun pada akhirnya dokter itu malah mengirimkan link Drawings Game kepada Shizune. Dan tentunya dokter wanita itu memiliki niat jahat. Kenapa setelah dia mengatakan tidak mengetahui apapun mengenai di game, malah langsung mengirimkan link Drawings Game kepada Shizune. Nah itulah kelanjutan cerita anime Drawings Game episode ke-11. Dan jika kalian ingin mengetahui secara lebih jelas lagi, kalian bisa langsung membaca sendiri manga Drawings Game chapter ke-31. Karena apa yang saya sampaikan kali ini, meskipun kalau menurut saya apa yang penting telah saya sampaikan semua, tapi tetap saja kalau ingin yang lebih jelas harus membaca manganya sendiri. joy dan setelah itu sampai jumpa di video selanjutnya.